Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan, pejuang sangkuters ya Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama Untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya Untuk segi market cap turun kembali ya Turun kembali teman-teman saat ini berada di area 2,17 triliun dollar Fed and grid index masih sama ya Kayak tadi pagi berada di range 45 Dan kalau kita melihat price daripada pergerakan bitcoin Dia berada di area 58,9 Terendahnya untuk hari ini tadi sempat menyentuh di area 57 teman-teman ya Menyentuh di area 57 yang dimana berpotensi nih Untuk menyentuh di range harga 52, sekian ya Kita perlu waspada di area tersebut Nah sedangkan kalau kita melihat parameter dari harga alcoin lainnya teman-teman ya Bisa kalian lihat sendiri seperti BNB, Solana ya USDC, XRP dan masih banyak lagi alcoin lainnya Dimana hari ini menunjukkan perform yang sangat-sangat negatif Meskipun masih ada beberapa alcoin yang dalam hitungan weekly atau mingguan Dia masih bullish Cuman hitungan 24 jam terakhir Ya begini keadaannya Gak bisa dipungkiri lagi Semuanya menangis Merona-rona alias meronta-ronta Oke Dikala keadaan sektor kripto yang seperti ini teman-teman ya Ternyata ada informasi yang dimana datang dari sektor MEM Terutama dari PP dan Siba Inu Wow Ya ini sesuai fakta yang bicara gitu Ini sangat-sangat menarik teman-teman Oke Sebelum kita lanjut Kita lihat dulu dari sektor MEM terlebih dahulu ya Untuk sektor MEM sendiri teman-teman Di sini volume sama market cap berbanding terbalik ya Market cap turun 7,28% Sedangkan untuk volume naik 38,6% Meskipun di tengah penurunan seperti ini Cuman tingkat antusias kita bisa lihat dari segi volume ini meningkat ya Berarti tingkat antusias orang-orang terhadap sektor MEM ini Cukup meningkat ya Nah bisa kita lihat bersama-sama di sini untuk sektor MEM teman-teman ya Semuanya menangis meronta-ronta ya Seperti itu teman-teman Oke Jadi kita langsung saja menuju ke TKP-nya tentang PP dan Siba Inu Nah dimana di sini teman-teman Miliaran Siba dan PP keluar dari platform pertukaran terbesar dunia Yaitu Binance Dalam pertumbuhan darah kripto senilai 166 juta USD Wow ngiri ya Nah jadi bisa kita simpulkan teman-teman Di tengah terjadinya koreksi Di tengah terjadinya keruntuhan daripada sektor altcoin Termasuk dari sektor MEM juga Di sini ada salah satu wealth yang mengeluarkan Ya yang menarik kepemilikannya dari platform terbesar dunia yaitu Binance Dipindahkan ke cloud wallet mereka ya Atau ke alamat pribadi lah ya Seperti itu untuk di hold Ya kalau ada perpindahan seperti ini tentunya Mereka pasti akan menahan teman-teman ya Dalam jangka waktu tertentu Nah pause coin meme anonim menarik Miliaran Siba dan PP dari Binance Di tengah pertumbuhan darah kripto senilai 166 juta USD Apa yang terjadi pasar kripto mengalami penurunan signifikan hari ini Dengan apa Bitcoin turun lebih dari 2,5% Dan jatuh di bawah angka kunci Ya yaitu di area 60.000 USD Penurunan ini memicu aksi jual besar-besaran di seluruh pasar Yang mengakibatkan apa Kerugian agregat hampir 100 miliar dolar dalam market cap pasarnya Dan kalau kita lihat di tengah kekacuan pasar ini Sebuah akun melakukan penarikan yang cukup besar dari Binance Yang jumlahnya mencapai 59,41 juta Yang dimana tersebar di 8 token berbeda Porsi penarikan yang paling besar terdiri dari 9,9425 ETH Senilai 30,93 juta USD Selain itu akun tersebut juga memindahkan sekitar 957,7 miliar PP Senilai 9,8 juta USD Dan 583,7 miliar Sibah Senilai 9,63 USD Wow ya Kalau aku punya uang segini teman-teman ya Kukasih kalian teman-teman Kukasih gitu ya Giveaway buat kalian ya Kukasih 100 dolar 100 dolar gitu teman-teman ya Oke ya Sayangnya saya belum punya gitu segini Kalau punya segini Wah gak usah ada giveaway langsung saya kasih aja gitu teman-teman ya Nah dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Ini adalah ya bukti Bukti tanda transaksi yang terjadi teman-teman Bukti tanda transaksi yang terjadi Dimana disini terpampang sangat jelas ya Seperti Phantom, RNDR, Siba Inu, PP, Polygon, Matic, Link, GRT ya teman-teman ya Yang dimana disini ya Rata-rata kepemilikannya terbesar itu di area Memnya ada Siba dan PP dengan masing-masing di area 9,82 juta USD untuk PP Dan 9,63 USD untuk si Siba Inu Ya tentunya yang paling banyak dari segi Ethereum teman-teman ya Nah dimana ini sangat valid Ini fakta teman-teman Karena disini kita dikasih screenshot data transaction yang terjadi oleh well tersebut Dan alamatnya bisa kalian lihat sama semua ya Token penting lainnya termasuk ada RNDR ya Dengan 3,13 juta USD Ada Matic 2,8 juta USD ya kan Link, terus ada AVAG ya Terus ada GRT teman-teman dengan nilai 550 ribu USD Dan kalau kita lihat waktunya menunjukkan bahwa orang atau perusahaan dibalik transaksi tersebut Mungkin mencoba mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah saat pasar turun Ya berarti mereka melakukan pembelian di kalah harga turun Dan pastinya dia akan menjual di kalah harga naik Cuman kalau kita perhatikan dari segi transaksi kok ditarik dari platform bursa Binance Itu teman-teman ya berarti ini ada penahanan mungkin dalam jangka yang cukup lama ya Kalau hanya untuk sebulan dua bulan biasanya sih dibiarin aja di exchange gitu teman-teman Jadi nggak memakan banyak fee untuk transaksi keluar masuknya gitu Tapi kalau ini kan ditarik berarti ada penahanan dalam waktu jangka yang lumayan lama Yang sama menariknya adalah bahwa fokus utama dari pembeli yang diduka adalah pada token MAM ya Yang diduka adalah pada token MAM Meskipun ada banyak mata uang kripto yang secara fundamental kuat Sektor inilah yang tampaknya terus mendominasi dalam siklus ini gitu ya Ya kalau memang kita lihat dari persentase range harganya Mem Siba dan PP itu menduduki peringkat kedua dan ketiga setelah Ethereum Dari kepemilikan total value-nya gitu teman-teman ya Cukup tinggi ya Jadi kalau kita lihat bersama-sama ya kita ambil kesimpulan berarti disini Wals ini masih yakin untuk kinerja di kemudian hari daripada PP dan Siba Inu Bahwasannya oh mungkin ini akan membawa persentase kenaikan ya Satu atau lima kali lipat dari modalnya Wah kalau sampai bisa segitu gila ya kan Misalnya di kali lima aja 9 kali lima 45 ya Seperti itu 9 kali 2 ya 18 gitu teman-teman ya Oke jadi buat teman-teman semua Apalah komunitas PP para komunitas Siba Inu tetap santui aja Nikmatin prosesnya di mana kita suantui di mana kita legowo menerima prosesnya Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita juga akan menuai hasil yang maksimal Oke segini dulu gitu ya Tapi tetap disclaimer buat kalian semua Salam cuan Sampai jumpa